Pagi sahabat meditasi, nama saya Johana, sekarang tinggal di Bali Dicanggu tepatnya, tapi saya lagi bikin rumah di Pak Kuliti Dan semoga semakin terlihat ke sini Saya mau cerita, jadi kemarin sejak kita mulai berbicara Banyak yang nanya ke saya, kenapa sih jalan sama makan pelan sekali gitu Terus saya kasih jawaban secara teori meditasi dan kesadaran Tapi terus saya juga bertanya ke diri saya, sebenarnya ngapain ya gitu, kenapa saya melatih ini gitu Nah, jadi ceritanya begini, saya mulai mendalami bidang spiritual sekitar waktu umur 26-27 Kalau yang percaya astrologi ada yang namanya the return of Saturn Ya, jadi pada umur-umur segitu bisa terjadi perubahan besar di hidup seseorang Nah, saya mulai dengan yoga Karena waktu itu saya cedera, cedera matenis, terus yoga Nah, tapi setiap kali saya pergi ke kelas yoga Setelah selesai itu, saya selalu merasa Kok saya menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum kelas Jadi saya merasa Mungkin ini gak cuma latihan otot ya gitu Mungkin ada sesuatu yang lebih dari itu Nah, terus saya mulai baca-baca buku Dan menemukan salah satu yoga ashram Yang dididikan oleh guru dari India di Australia Pada saat itu saya punya PR di Australia Jadi mudah untuk ke sana Masalahnya, waktu mau bangit pergi Orang tua saya bingung Hah? Kamu mau ke ashram? Belajar yoga? Kamu belajar dark magic? Terus, oh, nadanya gak seperti itu sih Nadanya lebih keras Terus, saya bingungkan Ah, tak mungkin ya Belajar yoga spiritual sama black magic gitu Tapi, kemarin Pak Merta juga menjelaskan ya Katanya zaman-zaman itu mungkin orang ada yang mengkaitkan spiritual dengan black magic Nah, tapi pada waktu itu Saya gak ngerti, gak harus berdebat sama mama saya Ya, memang hubungan saya sama mama saya agak aneh sih Jadi, kalau menurut papa saya gitu Bapak saya bilang, kamu cong nih sama mama gitu Selalu ada aja yang dipermasalahkan Nah, tapi saya juga menjelaskan ke mama saya Aku tuh mau belajar spiritual supaya hubunganku sama mama tuh lebih baik Aku bilang gitu Terus dia bilang, enggak Kamu kalau mau hubungan lebih baik, kamu pergi ke gereja gitu Saya kayak, kayaknya enggak deh Terus, habis itu tapi saya tetap maksa, akhirnya pergi Jadi, setelah itu saya belajar yoga Terus, cipasana Berhati meditasi Jadi, teman saya semakin banyak dan beragam Terus, saya punya pacar Nah, pacar saya itu beda ras, beda agama Lagi mama saya kaget Kamu itu ya, gitu selalu kan Terus, long story short Pokoknya akhirnya kami mendapat restu untuk menikah Jadi, kami menikah Tinggal di desa, di Jogja Di rumah kayu waktu itu Terus, saya hamil Nah, waktu hamil itu saya pergi ke dokter kan Terus, dokternya bilang gini Oh, benar, ibu hamil Ini ada kantongnya, itu kecil sekali kantong Nanti janinnya ada di sini Tapi yang di bawah ini, gede banget Ini tumor, bu, gitu Terus, saya kaget, tumor Tumor, pikiran saya waktu itu tumor itu cancer, gitu kan Terus, kayak, oh, kalau di rahim biasanya namanya miyum Dokternya bilang gitu Terus, saya kayak, oh, miyum Saya tahu kalau miyum kan gak berbahaya ya Tapi, saya hamil ada miyumnya, gitu kan Dokternya bilang, saya juga bingung, bu Kenapa ibu bisa hamil, gitu Dokternya bingung, apa lagi saya, kan Karena menurut dia posisi miyum itu di bawah Kehamilannya di atas Kok bisa, gitu, terjadi kehamilan di atasnya Ya, terus saya ketemu dengan beberapa dokter lain Akhirnya, saya memutuskan melahirkan di Semarang Karena emang cocok dengan dokternya Saya selamat, bagi saya selamat Walaupun prematur lahirnya Lalu dokter itu, setelah operasi Dia baru cerita Kemarin itu, tadi itu operasi ibu itu sebenarnya Operasi berisiko tinggi Jadi, kalau pada saat operasi miyumnya itu kena Pendarahan fatal, dia bilang gitu Jadi, harus sangat berhati-hati Nah, ada cerita di balik operasi ini Jadi, waktu itu saya Air ketubannya itu rembas Jadi, bukannya pecah Tapi, kayak keluar sedikit-sedikit Waktu kehamilan 7-8 bulan Nah, pada saat itu Sepupu saya lagi tapa beratah di sini Terus, saya bedres di rumah sakit Dia kan gak tahu operasi Terus, setelah dia boleh pegang handphone Dia langsung nelfon saya Kakak, kenapa? Oh, ini barusan operasi Udah bagus semua gitu Terus, aku tanya kan Emang kenapa? Waktu dia tapa beratah Waktu hari saya operasi Malamnya itu dia mimpi Saya di rumah sakit Kondisinya, pokoknya genting Bahaya sekali Jadi, ya Tape beratah bisa memunculkan Hal-hal yang Kita gak tahu Nah, terus setelah itu Setelah saya bisa merawat Bayi Saya mulai mikirkan Mium saya Kenapa ya? Saya kan Olah naga teratur Saya di rumah masak Jadi, saya makan Masakan saya sendiri Kayaknya gak ada yang Aneh-aneh gitu kan Lalu, saya mulai pergi ke Beberapa penyembuh Salah pertama Saya pergi ke homeopat Nah, dia menjelaskan Masalah Mium ini dengan Sangat bagus menurut saya Jadi, dia bilang begini Di badan manusia itu ada Banyak badan Seperti yang Pak Merta ada bilang Tapi di homeopati itu ada tuju Jadi, ada badan kasar Emosi Mental Spiritual Dan lain-lain Terus, dia bilang Kalau ada masalah Di salah satu badan yang lain Dan badan itu rusak Badan kasar Membentuk sesuatu Untuk menambang kerusakan itu Nah, itu namanya tumor Dia bilang Jadi, di pengobatan barat Belum tahu kan Kenapa Badan ini Membentuk tumor Ini kan sebenarnya Hal yang gak ada gunanya Tapi, kalau menurut pengobatan homeopati Dia bilang begitu Saya jadi Oh, begitu ya Terus, dia juga bilang Kamu harusnya berterima kasih Ada tumor itu tumbuh Karena Kalau gak Mungkin pada saat itu Salah satu badanmu Mungkin emosimu lagi terguncang Lalu, kalau gak ada tumor itu Mungkin kamu jadi sangat labil Jadi, tumor itu membantu kamu Untuk menstabilkan badan-badanmu yang lain Oh, begitu Terus, dia bilang Ya, kalau mau penyembuhan Ya, badan yang rusak itu disembuhkan Jadi, tumornya berpikir Oh, aku udah gak perlu lagi nih Jadi, dia bisa pergi Nah, setelah itu saya dikasih remedy Tapi Waktu itu pandemi Saya males Ke rumah sakit Usg Jadi, kayak Ya, gak tahu nih tumornya masih ada Gak membesar, melecil Jadi, gak begitu dicek ya efeknya Setelah Remedinya itu selesai Karena Minyum itu gak begitu mengganggu ya Selama keseharian saya Jadi, ya saya Gak begitu merasa penting Untuk memeriksa Terus, pandemi Selama pandemi itu Papa saya insomnia Newsonian 2 tahun Bartigo Saya Tawa dia ke Sinsay di Jakarta Saya pikir Sembari nemenin dia Berobat Kenapa saya juga gak Sekalian diperiksa Lalu, si Sinsay itu Saya dimeng Kayak Pak Merta ada Kemarin cerita Terus, dia bilang gini Kok ada rasa takut ya Emang kamu takut gelap? Enggak Saya gak takut gelap Terus, dia periksa lagi Oh, hubungan dengan orang tua Terus, saya bilang Aduh, kenapa balik lagi ke sini-sini Terus, saya bilang Ya, sama Papa oke sih Sama Mama Terus, ada masalah ya? Ya, ada Aku bilang gitu Terus, dia bilang Coba munculkan sosok mamahmu Di depanmu Lalu, kasih tau saya Perasaan apa yang muncul Saya bayangkan Oh, takut Sinsay Terus, dia cocok Sama yang ketakutan yang keluar itu Sama dia di Aku pungtur Segala macem Tapi, terus, habis itu Papa saya setelah Berobat berapa? 2-3 minggu Dia bisa tidur Lalu, ya saya ikut pulang Enggak Enggak diteruskan terapinya Setelah itu Mion itu mulai Memberikan saya masalah Ya, bukan masalah besar sih Karena Di kaki saya itu Mulai muncul bintik-bintik Gatel gitu Terus, saya juga suka cikung Saya nanya ke instruktur saya Kenapa ya nih Saya tiap kali berkeringat Ada bintik-bintik Setiap kali kayak hujan Keluar bintik-bintik gitu Gatel sekali Terus, dia nanya Oh, bintik-bintiknya Mengarah ke lutut Sedang enggak Mengarahnya ke tokong Dan selangkangan Terus, dia mulai nanya Oh, emang ada masalah Sama rahimnya Terus, saya bilang Oh, iya ada miyum Berapa besar? 10 cm saya Terus, oh besar ya Ya mungkin itu masalahnya Karena miyum itu lembab Menurut Chinese Medicine Jadi, setiap kali Enferment saya ikut lembab Saya sangat sensitif Keluar gatelnya Nanti kering lagi Dia enggak keluar lagi Nah, pada saat itu Sepupu saya lagi ini Dia ikut Tapa Brata 2 Dia pulang dari Tapa Brata 2 Bulan Agustus Terus, dia bilang ke saya Kak, kayaknya Kak harus ikut Tapa Brata Cocok gitu Saya, yaudah, yaudah Ikut Pas cocok Timingnya Saya ikut Nah, menurut saya Tapa Brata ini Sangat sistematis Dan Langsung Menuju ke Akal permasalahan Jadi, seperti yang Pak Merta Ada cerita Dari Jarak penyembuhan Kalau Ada Fobia Trauma Dirasakan Dimunculkan Lalu dicari Menurut saya itu sangat sistematis Dan Saya berpikir Kembali ke Yang Simsenya bilang Itu ada dasar takut Saya berpikir Apa saya yang Fobia sama mama saya Enggak gitu Terus Aneh kan orang Fobia Tercoa Apa yang masak Fobia sama mama saya Terus Saya berpikir Tapi mungkin benar ya Karena Setiap kali berhadapan Dengan mama saya Saya tuh gak berani Menatap mukanya Jadi saya selalu Lihat sana Lihat sini Mainan anjing Gitu Pura-pura Gak liat lah Sambil ngobrol Tapi kayak saya tuh Gak berani melihat Terus habis gitu Apa namanya Ya sebelum saya Sempat menanyakan Saya harus konsentrasi Nium dulu Atau perasaan dulu Saya Insting saya Ya akarnya dulu lah Sebabnya apa Jadi saya Menunjukkan Mama saya Wah Di depan saya Bukannya yang lagi Memarah gitu kan Loh langsung Berkecamukkan Di dalam macam-macam Perasaan keluar Saya amati Satu-satu Ada penolakan Ada takut Pengen kabur Semua Pokoknya keluar Lalu Persis seperti yang Pak Merta ada Sering cerita Pluk keluar Memori Waktu itu Saya umur 16 tahun Kira-kira Waktu SMA Saya punya pacar Mama saya Gak setuju Kalau kenapa Dia selalu gak setuju Sama pacar saya Nah Tapi yang ini tuh Pertamanya dia setuju Tiba-tiba Jadi gak setuju Lalu dia bilang ke saya Kamu harus putus Saya kayak Oke Kalau kamu gak putusin Mama yang putusin Oke Ya udah Mama yang putusin Aku gak mungkin putusin Orang aku masih suka Gitu kan Bener Dia nge-nge-nge-nge Pertamanya saya Biar suruh putuskan Jadi saya kayak Patah hati Maksudnya kita putus Dengan tidak baik-baik Kalau yang pernah patah hati Di sini mungkin tahu ya Patah hati tuh Paling gak enak Kalau pas bangun tidur Pagi-pagi Bangun tidur tuh kayak Aduh gak mau hidup Terus kayak Kosong rasanya Nah itu pagi-pagi Saya bangun tidur Aduh sedih banget Mama saya Mau membuka pintu kamar saya Cekret gitu Saya kunci kan Mulai dia Ngomong-ngomong Kenapa pintunya dikunci Aduh Pusing kan Udah lagi sedih Terus kamar saya tuh Pintunya dua Ini pintu ke kamar Ini pintu ke belkon Terus pintu belkonnya tuh Nyambung ke Balkonnya mama saya Di sana Dia muter Untuk mencoba Masuk lewat pintu Balkon Dibuka lagi Cekret Kamu tuh lagi ngapain Kan jam sekini Kamu biasanya udah bangun Saya kayak Saya jam aja Nah Waktu keluar memori itu Saya mengerti waktu itu Saya melindungi diri saya Saya gak mau Membukakan pintu Buat mama saya Jadi apapun setelah itu Saya gak mau Bukakan pintu Nah jadi semua itu Keluar Saya amati Di bagian Ancah-ancah-ancah Terus Ya Sebentar lagi Saya mau jemput mama saya Di airport Semoga aja Ajarin mama saya Kalau menurut Pak Muta Adel Memikul ayah di kanan Dan ibu di kiri Melewati barang Belum cukup Terima kasih 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 Terima kasih